Pemanasan global merupakan permasalahan dunia yang cukup serius hingga saat ini Fenomena ini dipicu oleh berbagai kegiatan manusia seperti deforestasi, konsumsi listrik atau energi, dan industri manufaktur yang semakin meningkat dan menghasilkan emisi karbon Saat ini, Indonesia menuduki urutan ke-6 sebagai penghasil gas emisi atau gas buangan sekitar 4,47% dengan angka emisi karbon mencapai 1,92,7 mtCO2 Efek dari tingginya angka gas buangan ini menimbulkan anomali cuaca, meningkatnya suhu bumi, hingga mencairnya es dikutub Pengurangan emisi karbon merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari efek dari tingginya gas buangan Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui penyerapan karbon alami seperti tumbuhan di darat atau green carbon Berdasarkan Sustainable Development Goals pada tujuan ke-6 terkait sanitasi dan air bersih Permasalahan ini terjadi karena tidak adanya pengolahan terkait limbah industri yang dibuang ke perairan yang berakibat tercemarnya air dan lingkungan Pencemaran ini membawa banyak dampak negatif sehingga perlu penanganan yang segera untuk mengatasinya Chlorella merupakan salah satu potensi lokal negara Indonesia yang mudah ditemukan dan dibulidayakan di perairan Indonesia Penelitian terkini telah menemukan potensi chlorella sebagai bahan untuk mengatasi emisi karbon Karena ia memiliki kemampuan serap logam dan mampu tumbuh pada lingkungan tercemar logam berat Perkembangan nanoteknologi saat ini telah menjadi tren dan memunculkan pemanfaatan teknologi nanopartikel Untuk mengatasi tingginya emisi karbon oleh limbah industri melalui proses green synthesis yang ramah lingkungan Berdasarkan latar belangan tersebut, kami mengusung penelitian dengan judul Green synthesis carbon dots nanopartikel menggunakan Chlorella SD CDCS sebagai upaya net zero emission karbon pada limbah jahit Saya Dinda Triapusuma Saya Fahnya Azara Fahresi Saya Duriatu Sazamila Dengan dosen pembimbing kami Bapak Fasih Bintang Ilhami PHG Kami dari Universitas Negeri Surabaya Tujuan penelitian ini adalah yang pertama Untuk mengetahui proses green synthesis carbon dot chlorella SP Dalam upaya pengurangan emisi gas karbon pada limbah jahit Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme kerja CDCS Atau carbon dot chlorella SP dalam upaya pengurangan gas karbon pada limbah jahit Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif Dengan jenis penelitian berupa true experiment Sebuah eksperimen yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol dengan ketat Baik dalam bentuk desain fungsional maupun desain faktorial Digunakan jenis penelitian ini karena hasil analisa yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan yang relatif tinggi Penelitian ini dirincakanakan selama 5 bulan dimulai dari bulan Juli hingga November 2023 Dan bertempat di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satu, florella SP, ethylene diamina, sterile G2O, dan filter membran 0,45 micromet Dan dua, limbah industri cair dan kandungan gas karbon diorchidai Dan ketiga, medium kultur bepa ammonium airan disidrat region dan asam ethylena diamina nefra asetan Yang dipunyakan untuk mempersiapkan medium kultur BG11 dengan mengontrol pH medium menjadi tutur Dan disterilisasi selama 20 menit belum digunakan Instrumen penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Satu, karakterisasi yang berupa skorasan spektrofotometer, ultraviolet visible, high resolution transmission electron microscopy, X-ray diffraction, dan X-ray photoelectron spektrometer Yang kedua adalah analisis penurunan karbon dioksida berupa kromatografikas Proses sintesis karbondos nanopartikel menggunakan florella SP Pertama, florella SP dikultur dalam media BG11 pada suku 25 derajat celcius pada inkubator iluminasi Selain itu, media kultur dilautkan dengan menggunakan metode sentrifugas Hasil endapan florella SP dengan berat sebesar 5 miligram dilautkan pada air yang steril sebanyak 10 mililiter Kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam hidrothermal autobolf reaktor dengan teflon 25 mililiter dan dipanaskan pada suhu 200 derajat celcius selama 10 jam dalam oven Selanjutnya, reaktor tersebut didinginkan hingga sumu kamar dan ditambahkan edal 50 mikroliter Dan kemudian dipanaskan kembali menggunakan suhu 200 derajat celcius selama 10 jam Larutan yang diproleh berupa larutan kuning pucat dan disaring dengan filter membran berukuran pori 0,45 mikrometer Yang merupakan hasil akhir dari CDCS, nanopartikel Kemudian disipat dalam kondisi gelap untuk percobaan ini Selanjutnya merupakan rancangan percobaan dari penelitian Penelitian untuk pengurangan karbon dioksida dilakukan dalam sistem sirkulasi tertutup gas menggunakan direct cell reactor Kemudian gas karbon dioksida dimasukkan ke dalam reaktor selama 10 menit untuk menggantikan udara Selanjutnya, 0,1 gram CDCS nanopartikel disebarkan secara merata pada reaktor kaca Dan penyinaran reaksi menggunakan lampu xenon sebesar 300 Watt sebagai sumber cahaya Proses ini dianalisis tiap 10 menit untuk mengetahui presentasi penurunan CO2 Menggunakan kromatografi gas yang digunakan untuk mendeteksi penurunan karbon dioksida Analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Satu, analisis keberhasilan CBCS nanopartikel Data yang diperoleh dari karakterisasi instruksi kemudian dicocokkan dengan data sheet yang ada diperlukan Memastikan dikantikan data CDCS Kemudian, hasil dari gambar juga melihat struktur nanopartikel yang telah terbuka Yang kedua, analisis penurunan karbon dioksida setelah diberikan perlakuan Data yang diperoleh dari kromatografi gas diolah dengan keberakan rumus sederhana sebagai berikut Pada penelitian ini diharapkan 100 ml CDCS yang ditreatment dapat menurunkan hingga 40% tiap 10 menit Kadar emisi karbon pada limbah cair yang dapat dilihat dan dianalisis melalui uji kromatografi gas Yang ketiga adalah mekanisme kerja CDCS CDCS atau pekerjaan dari karbon dan slorella S Yang berupa cairan diaplikasikan pada limbah cair industri Dengan bantuan iradiasi dari cahaya matahari Yang berkonsentrasi antara 1000 sampai 2000 laksin Kemudian, cahaya matahari dengan kadar tersebut berfungsi sebagai aktifator elektron Pada nanopartikel sehingga CDCS dapat menyerap emisi karbon yang terdapat pada limbah cair Itu adalah kata selesai Referensi yang kami gunakan dalam penyusunan proposal ini berupa jurnal dan buku Sekian dari kami Carbon.chlorera SP For Green and Sustainable Environment of Indonesia 2060 Terima kasih kerana menonton!